Hai semua assalamualaikum yuk bikin ide jualan dengan dua bahan aja caranya sangat simpel praktis dan mudah banget kalian tinggal menitipkan di kantin sekolah atau kalian juga bisa menjualnya di online ini sangat laris manis ya dan rasa dari cemilan ini sangat enak, gurih, renyah pokoknya sangat cocok banget dibuat nyemil mau tau bagaimana caranya langsung aja ikuti videonya sampai selesai ya langkah pertama disini aku udah siapkan satu bungkus kulit lumpia dan ini akan aku pakai kurang lebih 20 lembar dan jangan lupa untuk kulit lumpianya ini kita pisahkan satu persatu seperti ini ya teman-teman kalau udah langkah yang selanjutnya kita kasih seles strawberry seperti ini kita ratakan nah kira-kira seperti ini, ini udah cukup, sekarang kita gulung pelan-pelan sampai ke ujung kulit lumpia ya misal setelah kita gulung, untuk ujungnya kita rekatkan dengan tepung terigu, ini aku kasih air secukupnya atau sedikit aja nah kita oleskan seperti ini, kalau udah kita sisikan terlebih dahulu dan untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai oh iya teman-teman disini aku akan pakai dua varian rasa, untuk yang satu rasa aku gunakan selai blueberry dan misalkan teman-teman ingin pakai selai coklat atau yang lainnya itu juga boleh ya, jadi sesuaikan dengan selera nah ini dia, setelah kita kasih topping selai semuanya, hasilnya itu benar-benar cantik banget, cakep banget ya karena disini aku akan menjadikan ide jualan, jadi akan aku gunting ya untuk adonannya ini, kita gunting menyerong seperti ini kita lakukan sampai selesai dan misalkan teman-teman ingin langsung menggorengnya utuh, itu juga boleh, jadi sesuaikan dengan selera saja nah ini udah selesai, aku gunting semuanya, hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget oke ya teman-teman, sekarang kita lanjut, kita goreng di minyak yang udah kita panaskan ini aku goreng secara pertahap atau aku bagi menjadi dua bagian kita goreng menggunakan api kecil saja, agar adonannya ini tidak mudah gosong dan kita goreng sampai mateng atau sampai kering misal udah berubah warna kayak gini dan ini juga udah kering sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan kemudian untuk langkah yang berikutnya, kita lakukan proses penggorengan adonan ini sampai selesai atau sampai habis ya dan ini hasilnya, setelah kita goreng semuanya, ini benar-benar sangat renyah, garing, kriuk, crispy banget lanjut, karena disini kita akan membuat ide jualan, jadi kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini nah kita isi secukupnya saja ya teman-teman, atau kalian juga bisa pakai timbangan agar nanti beratnya itu sama ini akan aku isi penuh seperti ini, kalau udah kita rekatkan atau kita tutup lalu kita beri stiker terima kasih supaya lebih menarik dan ini hasilnya, cemilan dari dua bahan aja udah jadi, ini sangat cakep banget, cocok banget dijadikan ide jualan cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah banget ya teman-teman selain mudah cara membuatnya, rasanya juga sangat enak, garing, renyah, dijamin anak-anak bakal suka dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat selamat mencoba